Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jody Mahardi, dalam Acara Internasional and Indonesian Carbon Capture Storage Forum 2023 Jakarta, mengatakan Indonesia siap menjadi hub carbon capture and storage di regional setelah peraturan presiden rampung tahun ini. Teknologi penyimpanan emisi karbon ini disediakan sebagai upaya menarik banyak investor dalam pengembangan CCS. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, Jody Mahardi, pada Senin 11 September, mengatakan Indonesia siap menyediakan teknologi Carbon Capture Storage atau CCS Hub setelah peraturan presiden selesai disusun. Indonesia dianggap sesuai jadi regional CCS Hub Asia Pasifik karena memiliki formasi geologi yang cocok. Hal ini disebutnya akan menarik banyak investor. Kalau kapan-nya tentunya nanti berdasarkan juga regulatory framework yang seberapa cepat bisa kita selesaikan. Tapi target dari pemerintah sudah ada juga surat atau persetujuan dari presiden untuk penyelesaian perpres mengenai carbon capture storage ini di tahun 2023 ini. Sementara itu, Direktur Eksekutif ICCSC, Beladona menjelaskan, CCS merupakan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon dalam mengurangi emisi karbon dari proses industri dan pembangkit listrik. Karbon dioksida diinjeksi ke dalam permukaan tanah, kemudian larut dalam air, atau mengisi pori-pori bebatuan. Teknologi ini disebutnya merupakan peluang bisnis bagi Indonesia. Sebaiknya kita buka untuk negara lain, karena kalau negara lain nanti mereka akan transporti CO2-nya dan simpan di Indonesia, itu akan menjadi sumber pendapatan buat Indonesia. Jadi kita bisa claiming for storage fee, injection fee, carbon credit-nya, dan sebagainya. Jadi itu is going to be an additional revenue gain untuk Indonesia. Forum IICCS yang diselenggarakan pada 11-12 September merupakan salah satu acara tambahan dari KTT ASEAN dan didukung oleh Kemenko Marfes sebagai wadah diskusi perubahan iklim global dalam penanganan dan penerapan CCS. Dari Jakarta, Setiankah Arfiana, Kantor Berita Antara, Mewartakan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Beranda Nusantara, karena berbagai informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi.